Intro Batang hari aik nyolah tenang Biapun tenang deraslah ke tepi Kanti-kanti hari aik nyolah siang Buka TV, nonton bekabar jambi Kanti-kanti hari aik nyolah siang Buka TV, nonton bekabar jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kanti-kanti pemisah setio TPI jambi Dimanapun anda berado Semoga dalam keadaan sehat walafiat Benar Alhamdulillah senangnya Kita dapat berjumpa balik Tentunya dalam program kesayangan kita Berkabar jambi edisi Sabtu 24 Juni 2023 Sebelumnya saya nak nanya dulu kabar aik nyolah siang Alhamdulillah sehat Yogi apa kabar Alhamdulillah saya sehat juga Serah nih yang sehariku Padahal di luar itu lagi panas berdengkang Jadi ijo-ijjo hari temanya apa? Tema saya pucu ubi Pucu ubi Kalau aik nyolah meling-meling Untuk ungu terung Saya itu inspirasi dari terung bakar Karena kita lagi panasnya jam di kodak Jadi saya agak hitam-hitam dok dikit Macam mana ungu terung terbakar Jadi tema kita lalapan Cocoknya nanti Dan tentunya kanti-kanti kami juga telah menyiapkan Sejumlah informasi penting dan menarik Di antaranya yang pertama mengenai kebakaran Dimana 2,5 hektare di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar Nah kemudian untuk persiapan rayo haji Yaitu sapi dari luar daerah wajib Dilengkapi SKKH Kemudian selanjutnya mengenai mucikari prostitusi online Telah ditangkap Nah kanti-kanti macam mana berita selengkapnya Bersama saya Yogi Aprilianto Dan saya Aydan Husein Ikulah bekabar Jambi Selengkapnya Nah kanti-kanti kita awali berita pertama kita 2,5 hektare lahan di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar Api baru bisa dipadami 8 kali watar bumbing 2,5 hektare lahan di Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat terbakar Kebakaran ikut diduga adanya masyarakat yang muka lahan dengan caro membakar Lahannya terbakar itu merupakan lahan gambut dan semak belukar yang merupakan pekebunan sawit milik masyarakat Lentaran akses kawasan tersebut sulit dijangkau Pemadaman api dilakukan melalui jalur udara PLH Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi Dodi Canerah mengatakan api baru bisa dipadamkan setelah dilakukan 8 kali watar bumbing Dodi mengimbau masyarakat agar Ida muka lahan dengan membakar Sehingga Ida menyebabkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah Sampaikan disini bahwa hari Senin itu telah terjadi ada kebakaran sekitar kurang lebih 2,5 hektare Lokasinya di kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Barat Apa sebab kebakaran itu? Itu dari ada yang membakar lahan, pemutang lahan Artinya sudah padam sekarang? Sudah sudah padam BPBD Provinsi Jambi juga masih melakukan investigasi pada lahan yang terbakar tersebut Pihaknya akan melihat apakah kebakaran tersebut masuk kerana hukum atau Ida Joko, TVRI Jambi melaporkan Nah kemudian ganti-ganti tim sadgas kahutlah Provinsi Jambi Telah meninjau posko kahutlah dalam upaya kesiap-siaguan penanggulangan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Peninjauan posko kahutlah yang berada di lokasi Embung Binalestari Desa Muntialo Kejamatan Betara Kabupaten Tanjung Jabung Barat Dipimpin oleh Kasih Ops Kasrem 042 Gabu Jambi Kolonel Impateri Ibnu Sohamanto dan dilampingi oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi perhatian khusus dalam penanganan kahutlah Sebagian besar wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertopografi dataran gendah dan didominasi lahan gambut yang menjadi salah sikop penyebab kahutlah di Provinsi Jambi Sehingga tim akan terus berupaya mengantisipasi sedini mungkin dan diperlukan dukungan dan koordinasi semua pihak tidak hanya pemerintah, TNI, Polri, BPBD, namun juga kepada masyarakat bahkan perusahaan Peninjauan tim Satgas Kahutlah IKO bentuk monitoring sejauh mana kesiap siaguan dalam penanganan kahutlah terkait sumber daya manusia serta pelengkapan peralatan Sehingga bila terjadi kahutlah dapat cepat teratasi Harapan kami semua para pihak di dalamnya ada dari perusahaan ataupun dari instansi lain seperti Manggala Agni mungkin dari kehutanan, dari dinas perkebunan Kami harap kita bisa bersinergi, bahu-membahu, melaksanakan penanganan maupun antisipasi Dari mulai pencegahan sampai dengan nanti apabila memang terjadi kebakaran Kami dari Satgas Provinsi berharap kita bisa bekerja sama Sinergi dalam upaya menangani kebakaran lahan dan hutan harus dioptimalkan Sehingga tim Kahutlah perlu menyambungkan standar operasional dan menyambungkan persepsi dalam penanganan kahutlah baik sekala kecil maupun besar Didi Aryadi, TPI Jambi melaporkan Dan ganti-ganti masih dalam berita pencegahan Kahutlah Pemerintah Provinsi Jambi berencana melakukan hujan buatan di wilayah Jambi Hal ikut sebagai bentuk upaya pencegahan Kahutlah dan buat lahan agar tetap basah Pemerintah Provinsi Jambi berencana akan melakukan teknologi modifikasi cuaca TMC atau hujan buatan dalam waktu dekat Hal tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau Kahutlah di wilayah Jambi Hujan buatan dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Jambi Bekerjasama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB Saat hiko, hujan buatan masih menunggu jadwal dari pemerintah pusat Hujan buatan akan dilakukan di wilayah Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi Hal tersebut untuk menjago kelembapan tanah, khususnya di lahan gambut agar tidak mudah terbakar Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN telah melakukan hujan buatan di wilayah Jambi Dan akan kembali dilakukan untuk penjagaan Kahutlah sejak dini Kayak dengan tambahan hujan buatan, kita kan sudah laksanakan dua kali Yang pertama itu inisiasi dari perusahaan Sinarmas Di mana sudah dilaksanakan 12 hari bekerjasama dengan BRIN pusat Badan Riset Inovasi Dan ke depannya juga ini sekarang sedang dilaksanakan dari inisiasi dari BRGM Wilayahnya mana itu mengakomodir wilayah Sumatera Selatan dan Jambi Dan ke depan insya Allah memang dari BNPB kami mendapat reformasi Akan ada juga upaya untuk pelaksanaan TMC di Jambi dan Kelembang Pembrok Jambi juga lah kedatangan 4 helikopter dari BNPB pusat Di antaranya 2 helikopter water booming dan 2 helikopter patroli Joko, TVRI Jambi melaporkan Nah kanti-kanti tetaplah bersama kami di berkabar Jambi Jangan nak kemana-mana dulu Karena kami akan balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya Di antaranya aktivitas pengeboran minyak ilegal masih marah Terima kasih kanti-kanti masih tertonggok di depan TV Dan menyaksikan kami di pagabar Jambi Padu siang hariko tak nun yo? Sayo Nah sebelumnya saya kok nak bertanya dulu kepadu Ainun Apa tuh? Ainun tau tak penambangan emas ilegal atau dompeng emas ilegal tuh? Nah tau tau sayo Itu biasanya ada di sekitar pesisir sungai kita kok lah Nah ternyata dompeng emas ilegal kok Dah elok terhadap ekosistem lingkungan Oh iyo Ada beritanya Ada beritanya Coba-coba baca Nah jadi Polda Jambi kok lah mengingatkan Bahwa bahaya penambangan emas ilegal terhadap ekosistem lingkungan Masyarakat diminta untuk membentikan aktivitas seperti tersebut Agar kelestarian alam tetap terjago sehingga kegenerasi selanjutnya Polda Jambi ingatkan kepada masyarakat Untuk idak melakukan aktivitas penambangan emas ilegal Maraknya aktivitas penambangan emas ilegal ikon Dihawatirkan akan memperburu ekosistem lingkungan Serta mencemari air dan udara boksih Kani tipital subdit 4 disreskim sus Polda Jambi Akabel Lumerian mengingatkan kepada masyarakat Untuk idak melakukan aktivitas penambangan emas ilegal Selain dapat mengusah ekosistem lingkungan Aktivitas peti ikon juga dapat membahayakan keselamatan jiwa manusia Itu beberapa kakak warga sekitar lokal itu Masih tercemar air yang tadi ya bersih Tidak boleh jadi bau Kemudian wakannya juga jadi keru Kemudian juga untuk aktivitas lainnya Seperti untuk mandi, nyuci Itu sudah pasti tidak berdua Karena air berdua menjadi keru Kalau untuk kendala lainnya ya Polda Jambi akan terus melakukan penindakan dari aktivitas penambangan emas ilegal Sensi tegas akan dilakukan Bila ditemukan adonyo masyarakat yang nekat melakukan aktivitas peti tersebut Asal TPI Jambi melaporkan Nah ganti-ganti kalau lah tadi berita tentang emas ilegal Kini kita beranjak ke berita minyak ilegal Nah aktivitas pengeboran minyak ilegal di wilayah Jambi Kini kok makin marah hingga petengahan Juni tahun 2023 Akhirnya jajaran Polda Jambilah mengungkap puluhan kasus pengeboran minyak ilegal Dan menetapkan 68 orang tersangko Aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal atau ilegal drilling Masih marah terjadi di sejumlah daerah dalam Provinsi Jambi Haliko dibuktikan dengan masih tingginya jumlah kasus yang diungkap jajaran Polda Jambi Data dari subdit 4 tipiter di Tres Krimsus Polda Jambi Hingga petengahan Juni tahun 2023 Jajaran Polda mengungkap 59 kasus aktivitas minyak ilegal 68 orang ditetapkan sebagai tersangko dan menjalani proses hukum Ida hanyo pengebor Tersangko pengeboran minyak ilegal juga berasal dari penyuling, kurir, penjual, dan pemodal Kanit 1 tipiter di Tres Krimsus Polda Jambi AKP Lumarian Hayudi Putera mengatakan Selain merugikan negara, pengeboran minyak ilegal juga menyebabkan pencemaran air, tanah, dan udara Selain lingkungan, dampaknya juga mengganggu kesehatan masyarakat Masih maraknya aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal IKO diduga dimanfaatkan oleh sejumlah oknum untuk merahup keuntungan Polisi terus gencar memberantas pengeboran minyak ilegal mulai dari aktivitas pengeboran hingga pendistribusian minyak ilegal Ari Haryono, TVR IJambi melaporkan Nah, ganti-ganti kita beralih ke berita tentang prostitusi online Nah, di mana tim Tunggau, Satres Krim Prores Krimsiko, telah menangkap seorang tersangko pedagangan orang atau mucikari prostitusi online di kota Sungai Penuh Dan ternyata pelaku tersebut masih berstatus sebagai seorang mahasiswa Tersangko AG Wago Desa Dubai, Kecamatan Kumun Dubai, kota Sungai Penuh IKO Telah ditangkap tim Tunggau Satres Krim Prores Krimsiko Bersama seorang wanita saat menunggu pelanggannya di salah satu kamar hotel di kota Sungai Penuh Pelaku yang masih berstatus sebagai mahasiswa IKO Langsung digiring ke Mabel Res Krimsiko untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut Kasat Res Krim Prores Krimsiko Rinci AKBE di Maldisis Royal mengatakan Dari keterangan tersangko, dirinya melakoni pekerjaan IKO sudah 4 bulan dan memiliki 6 wanita pekerja sekomersial Dari beberapa daerah di Provinsi Jambi dan Sumatera Parat Untuk merekrut korbannya, tersangko berperan mencari orderan dengan menyalurkan melalui aplikasi di media sosial Di situ ada melakukan atau transaksi terkait dengan eksplorasi sek lagi Selanjutnya kami tim bersama tim Oksanal turun ke lokasi dan mengamankan satu orang lain Ada pun para bukti yang sudah kita amankan di situ Yaitu uang berupa Rp600.000, dimana Rp500.000 yang rencananya oleh si AG ini diserahkan kepada korban atas nama MG Kemudian Rp100.000 dari AG sendiri yang nantinya akan dijadikan atau uang jajan Sebagai P daripada perkenal atau pun daripada OpenPO tadi Atas perbuatannya, tersangko dijerat Pasal 9 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara Ilwan, TPI Jambi melaporkan Nah ganti-ganti jangan nak melala babo dulu Tetap tunak duduk bertangguk depan TV Karena kami akan balik lagi dengan informasi penting lain Di antaranya mediasi kasus ITE, SMA, dan nak menjumpai selebgram debi Nah ganti-ganti Terima kasih masih tunak di depan TV untuk menyaksikan bekabar Jambi Kita beralih ke informasi selanjutnya Setelah dipangkas oleh TAPD Kabupaten Tebo Bawaslu hanya memiliki dana Rp9,5 miliar untuk anggaran Pilkada 2024 Sebelum Mei, KPU Tebo mengusulkan anggaran Rp15 miliar untuk Pilkada 2024 Bawaslu Kabupaten Tebo saat Iko hanya memiliki dana Rp9,5 miliar untuk anggaran Pilkada 2024 Anggaran itu berkurang setelah tim anggaran pemerintah daerah TAPD Kabupaten Tebo Memangkas anggaran yang diusulkan Bawaslu Tebo Sebelumnya, Bawaslu Tebo mengusulkan anggaran Rp15 miliar untuk anggaran Pilkada 2024 Ketua Bawaslu Tebo, Pari Datul Husni mengatakan Usulan anggaran yang dipangkas itu diantaranya biaya konsumsi, biaya tetap mukoh dan juga biaya lainnya Sekilah dipangkas, namun biaya jumlah anggaran itu belum final Karena TAPD Kabupaten Tebo akan mawa usulan anggaran itu ke tim bangga DPRD Kabupaten Tebo Sebelum ketok Palu, APBD tahun 2023 Pari Datul Husni berharap anggaran Pilkada yang telah dipangkas Ida dipangkas balik oleh tim banggar DPRD Tebo Penyusutan cuma diada di dalam era pertemuan tentunya Dari alokasi pertemuan, yaitu akomodiasi tentunya Sama snek makan gitu Konsumsi ya? Konsumsi, itu beda antara Bawaslu Kemenkung, Menteri Keuangan dengan di sekitar daerah Pari Datul Husni menambahkan Meski dipangkas, namun anggaran 9,5 miliar rupiah itu Meningkat jika dibandingkan Pado Pilkada sebelumnya hanya 3,5 miliar rupiah Berbeda dari Pilkada sebelumnya Pado Pilkada tahun 2024, Bawaslu Tebo mempunyai panitia tempat pemungutan suara Inti Zam, TVRI Jambi melaporkan Nah, Aynun, dengar lagi, kita mau masuk ke Raya Idul Adah Benar Kira-kira apa yang Aynun siapi? Saya mau persiapkan, apa namanya itu? Biasanya saya bersih-bersih kulkas Karena saya yakin saya bakal banyak daging Banyak dapat daging, ya benar Emang Aynun berkuban hewan, sapi, atau kambing macam itu? Korban, saya Korban apa itu? Korban perasauan Korban perasauan itu setiap tahun ya Nah, Aynun, karena baraknya dari antusias masyarakat yang berkubanku Sehingga ketersediaan hewan ternak sapi di Kabupaten Mwaro Jambi Jalan Idul Adah Kota Batas Daerah yang memproduksi sapi seperti Provinsi Bali Tidak lagi masuk ke Mwaro Jambi Keterbatasan hewan ternak itu juga dipengaruhi oleh kelengkapan SKKH Ketersediaan hewan korban jenis sapi pada hari Rayo Korban atau Idul Adha 1444 Hijriah di Kabupaten Mwaro Jambi menurun dibandingkan tahun sebelumnya Salah seorang penjual hewan korban Sri Aranita mengatakan Untuk dapat hewan korban dari daerah produksi sangat teruk Biasanya sapi untuk korban didatangkan dari daerah Lampung dan Bali Namun saat itu hanya didapatkan dari Lampung Selain itu juga, sapi yang didatangkan juga harus memiliki surat keterangan kesehatan hewan Kebijakan itu dilakukan untuk mencegah penularan penyakit mulut dan kuku atau PMK Tak hanya itu, pada tahun Iko, harga hewan korban jenis sapi dari daerah produksi juga mengalami kenaikan yang signifikan Sebelumnya, hewan korban hanya 10 hingga 11 juta rupiah per ekor Saat Iko naik jadi 14 hingga 16 juta rupiah per ekor Satunya dari Bali, kemudian dari Kupang, kemudian dari Lampung Tapi untuk tahun ini menurut saya agak sulit ya Untuk mendapatkan itu karena ada lalu lintas akan dibatasi ya Karena adanya penyakit PMK dan LSD Jadi tidak gampang untuk bisa mendapatkan dari beli satu truk ya Tapi harga sekarang luar biasa naik Usinya bisa Rp25-Rp28 tergantung ustasafi Tetapi itu tidak gampang kita dapatkan lagi seperti itu Dengan dana kita yang ada ini Ini harganya luar biasa mahalnya Paru penjual hewan korban mengaku Hingga saat Iko lumado lonjakan pembelian hewan korban Kondisi itu diduga karena adanya kenaikan hargo hewan korban Dan menurunnya hargo TBS sawit Azam Afnan melaporkan Baik ganti-ganti kita beralih lagi ke informasi selanjutnya Upaya mediasi antara SFA dan Selebram Debi Ida terrealisasi SFA Ida memenuhi panggilan dari pihak kepolisian Subdit Limu Cyber di Treskrim Suspulda Jambi Mengupayakan mediasi antara SFA dengan Debi Seorang Selebram yang dilaporkan dugaan kasus ITE Surat pemanggilan kepada keduanya Lah dilayangkan pada Senin kemarin Namun hingga Senin siang Upaya mediasi belum terrealisasi SFA sebagai pelapor Ida memenuhi panggilan dari pihak kepolisian Karena itu Polisi melanjutkan proses penyelidikan Pemeriksaan unsur pelanggaran ITE Tetap dilanjutkan polisi Sejumlah saksi ahli telah diperiksa Terkait pemeriksaan unsur pelanggaran Pado kasus tersebut Jadi memang betul Pada hari ini kita Mengundang Kedua belah pihak Baik pelapor maupun terlapor Atau hadir di ruangan Subdit Cyber Di sana kita akan mempertemukan Namun Tadi pada pukul 10 tadi Saudara terlapor Hadir Namun yang Kelapor sampai dengan saat ini Belum hadir Meski SFA tidak hadir Namun polisi bakal balik Melayangkan surat pemanggilan kedua Ari Hariono TVRI Jampi melaporkan Nah kanti-kanti Dak Tera Sonian Kita sudah di penghujung acara Dak Nunio Dan kami juga mengucapkan Terima kasih banyak Kepada kanti-kanti Atas segala perhatian Dan kebersamaan Dan akhirnya Bersama saya Yogi Aprilianto Saya Aydin Hussein Ahmad Beserta seluruh Kabupaten Kerja yang bertugas Pabit Udo Diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa